Pakai yang tidak paham itu netes dibiari saja efeknya apa oli yang habis itu kan mengakibatkan pelumasan di mesin tidak sempurna karena sampai habis biasanya mengakibatkan metalnya aus sehingga harus turun mesin setirnya ini pada waktu belok ini terasa enteng terus keceng terus enteng lagi para pecinta Penter kota di seluruh Indonesia jumpa lagi dengan Penter Ijo channel Penter Ijo kali ini kita kembali bertemu dengan maestro eh itu perawat Penter Isuzu Penter Mas Budi Stiono dari Astra Isuzu Semarang sehat selalu masih selalu semangat selalu Mas Budi ini yang selalu bantu-bantu Penter Ijo ini dalam perawatannya sehingga sampai sekarang fit untuk dipakai ke Jakarta Turambaya Banyuwangi manapun siap lelap ya mantap selalu terus kali ini teman-teman penggemar Penter Ijo Penter kota di Indonesia ada kabar dari Mas Budi bahwa tidak perlu khawatir tentang suku cadang dan perawatan gitu ya betul-betul ya karena menurut Mas Budi gimana untuk suku cadang untuk suku cadang karena populasi populasi dari Penter masih banyak kita ready stock ready stock ya jadi jangan khawatir kalau kita punya Penter tetap harus dipertahankan dirawat suku cadang dijamin aman karena masih ada traga masih ada traga jadi tidak perlu khawatir nah kali ini kita akan belajar lagi sama Mas Budi kalau dulu kita perawatan Penter kaki-kaki sekarang kita akan bicara tentang eh ini apa kebocoran kebocoran oli ya ini gini kebocoran oli yang sering pemakai yang enggak paham itu netes di biarin saja efeknya apa oli yang habis itu kan mengakibatkan eh pelumasan di mesin tidak sempurna karena sampai habis biasanya mengakibatkan metalnya aus hingga turun mesin salah satu penyebabnya ini adalah ini ini adalah selang alternator ya kebanyakan bocornya disambungan di sambungan itu ya karena antara besi dan selang fleksibel ini berbentuk model press ya karena press yang nggak kuat adalah karetnya karena ini tekanan tinggi juga ini nyemprotnya di pinggir-pinggir presi sambungannya makanya harus kita sebagai pemilik painter harus teliti selalu di bawah garasi kalau ada tetesan dilihat dan kebetulan ini yang paling kenceng netesnya dari selang alternator harganya juga enggak terlalu mahal ini tetap harus diganti jadi mending yang original di Isuzu Astra Isuzu Semarang ini original jadi bisa awet dari baru belum pernah ganti ini tahun berapa ini pak 98 sampai 2022 ini berarti terang awet sekali gitu pak ya jadi tempatnya di dekat alternator di mesin nanti bisa kita lihat dan ini maksudnya kelihatannya sepewek tapi kalau yang punya tidak tidak memperhatikan bahaya ya pak ya bahaya pak karena begitu olinya habis kebanyakan kita lewat sekarang di jalan tol dengan kecepatan tinggi terus olinya habisnya begitu cepat kita kadang tidak monitor di dashboard ada indikator tekanan oli itu dengan sampai saja jalan tahu-tahu mesinnya tok 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 gitu harus turun mesin ya harus turun mesin ya ya mahal sekali ya paling tidak terpisah antara 15-20 sampai 22 padahal kalau di aslinya nanti ini hanya berapa tadi maksudnya hanya 600 ribu saja gitu pak dipakai 20 tahun tahun ya gitu ini yang original mungkin teman-teman vendor mania isuzu vendor kotak ingin lihat posisinya kabel alternator itu di mana nah nanti kita lihat di kampur mesinnya ya ya boleh-boleh siap oke teman-teman sekarang kita lihat posisinya di sebelah mana di dinamo ampere jadi ada ke bawah ini ini dinamo ampere ya ini yang berhubungan dengan blok mesin harusnya nanti dilihat dari bawah juga iya 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 kelihatannya sepele gitu tapi bisa bikin turun mesin ya pak iya iya karena karena kurang kontrol oleh gitu pak terus ada satu lagi nih satu lagi ya yang kemarin ada peluang iya peluang setir-setirnya setirnya ini pada waktu belok ini pas parkir pas parkir ini enteng enteng terus keceng terus enteng lagi betul-betul nah itu kita analisa pertama itu dari tali kipas apakah tali kipas ini kendor ini tali kipas cek pertama disitu ya terus yang cek kedua kalau ini keceng semua kita lihat di puli 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 yang ada tempat apa alurnya yang tiga itu ya biasanya memang pulinya itu kalau sudah aus bisa perekdamnya selip jadi dia puter di tempat putarannya jadi lambat mengganggu putaran power state nah tapi setelah ini di cek dari 2 itu udah oke semua kita langsung masuk ke ini setir south setir south ini iya 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 setir south ketahuan biang masalahnya iya itu yang terakhir itu ternyata di cross join cross cobble cross cobble di setir itu di sisi satu dia lancar di sisi satu dia macet iya sehingga dia kendor kenceng kendor kenceng kendor kenceng iya 20 tahun bisa iya itu untuk perbaikannya ya diturunin dilumasi dilumasi saja terus dilamak itu bisa sempurna ini mumpung ketemu mas Budi masternya teman-teman orang suka punya anggapan kalau servis di astralisius itu mahal itu ganti sak gondong nah ini saya membuktikan itu hal-hal Budi ada sempur yang gak enak yang gak diganti iya betul jadi ini aja di apa di cek dilumasi saja baru bisa jalan lagi itu bukti bahwa kalau di isusu bengkel isusu resmi itu tidak seperti anggapan teman-teman yang lain yang mengatakan bahwa sepertinya bengkel resmi itu mesti orang gemang elang boleh opo-opo untuk ganti sak gondong ini saya membuktikan di cek dilumasi saja gak perlu ganti jadi kalau ganti itu ya memang secara kasar harus diganti ini rusak kan gak mungkin tembel-tembel gak bisa harus diganti ganti tapi kalau yang seperti cross topel untuk strip shop itu bisa dilumasi masih bagus produksinya sudah jadi teman-teman yang mempunyai meter kotak jangan berkecil hati tentang perawatan masa depan owner dealnya spare part gampang juga layanannya kalau tidak perlu takut masuk ke asra karena di asra itu enaknya ada garansi ada garansi satu owner deal pak nori kemudian semuanya jelas semua di depan jelas kalau ada apa yang kurang ya dianalisa bener-bener setelah selesai juga diterangkan betul ya pak pelanggan harus jelas apa yang kita kerjakan apa yang tadi sudah diganti ya harus paham antara uang yang dikeluarkan dengan apa yang didapat dari pelanggan harus sesuai bahkan lebih jadi jadi puas kan gitu masuk ke asra gitu jadi jangan khawatir ee isu-su walaupun usianya sudah lama tapi masih masih oke lah mau dipakai tidak mau kalah dengan yang mobil-mobil muda pokoknya biar biar umur tua asal rajin perawat pasti untuk ke luar kota ke luar pulau pun masih aman ya untuk oli juga ini sudah diganti semua ya ini kebetulan oli mesin oli personaleng oli garden filter oli nah ini terus lah juga kita ganti yang model apa punya burno yang besar modelnya kan besar jadi kapasitas milternya lebih lebar jadi lebih awet seperti tenaga truck ya betul lebih power ini memang pas jangkutan enteng juga rem juga kemarin kondisi masih oke semua hanya penyetelan jantung karena sudah diperbaiki di periode sebelumnya untuk servisnya untuk kaki-kaki apa kemarin juga ada yang dilumasi dikasih paslin atau dirawat ya untuk kaki-kaki kemarin dilakar roda di lakar roda itu pelumasan untuk apa asasnya itu ada laker dicuci terus di kasih pelumas juga ini terus apa namanya ini dilepas kan ada hubnya dibuka gitu terus lakernya dicuci ini ganti paslin yang baru dipasang lagi disetel ke pencangannya sudah oke karena kondisi lakernya masih bagus kalau jelek kita cek itu ya harus diganti karena laker adalah tumpuan utama laker baru saja ganti kemarin ya betul makanya ini yang diganti hanya paslin saja untuk pelumasnya ini bukti kedua tidak harus ganti-ganti kalau di asa itu terus sudah kurang ganti nyatanya saya itu ganti laker itu satu setengah tahun yang lalu dan sekarang dikasih sama mas itu masih baik ya bilang baik tidak gulik-gulik gitu hanya pelumasnya yang harus memang diganti seperti oli pelumas paslin itu juga ada lehernya biar teman-teman semua yang mau bisa astra bisa kita share pengalaman ini minyak remnya juga kita puras juga jadi bersih memang minyak rem itu memang perawatannya harus di puras juga termasuk oli power setir gitu puras terus air radiator juga penting pak untuk di puras gitu jadi peramatannya sudah sulit lah gampang orang-orang pun bisa pakai painter aman-nyaman gemat gitu ya oke oke para penggemar painter kota di seluruh Indonesia penggemar dan channel painter ijo ini ada pengalaman share dari guru kita ini mas besok lagi kita lanjutkan di seri yang lain dengan mas budi mungkin kita akan merawat dari sisi-sisi perawatan painter yang unik-unik yang teman-teman akan banyak belajar dari ini terima kasih semua bantuannya terima kasih jangan posen-posen kalau mau tanya datang yang ada ke Isuzu Semarang ya Astra Isuzu Semarang Majapahit oke sampai jumpa Salam Penter Mania Salam Penter Mania semangat sehat selalu